Saya pun lagi belajar sama panjendengan masyarakat, terkadang maaf non sebu, banyak orang punya pemahaman saya lulus dari Indosiar, keluar dari Indosiar terus bisa ceramah sedemikian rupa, gak semudah itu bapak ibu. Kalau ngaji hanya sekedar mondok di Indosiar, internet sekarang lebih pinter bu. Masa ngaji cuman modalnya lewat internet? Apa besok di akhirat mbak Google mau tanggung jawab? Si ceramah begini saya konsep dulu, saya ngaji dulu, priatin dulu di rumah. Bagaimana latihannya? Dari umur 8 tahun saya latihan ceramah, dari habis isa sampai subuh, dari isa sampai subuh tiap hari. Ngantuk sebentar saja gak boleh sama bapak saya, supaya apa ngaji kok dari isa sampai subuh, kuat meleknya saya, saya praktekin sekarang bu. Saya jarang banget tidur, paling tidur di perjalanan bu, paling sepuluh menit, itu juga dinamakan bukan tidur sempurna. Tapi menurut saya luar biasa nikmat, sepuluh menit tidur, terus datang disini langsung fresh lagi sepuluh menit itu udah luar biasa. Makanya tadi jujur saja, Pak Banser ini gak protokoler ini, kan perjanjiannya jemputannya di terminal Karangpucung. Saya mampir ke Alfamat, Alfamat yang sebelum Karangpucung, yang sebelah kanan jalan dari arah wetan, yang setelah pom bensin itu. Kenapa saya mampir ke Alfamat padahal saya lagi puasa, supir saya perlu nginum, walaupun saya puasa, tapi kan supir perlu otak cerdas, bawa mumpuni loh, bawa nyawa. Perlu wujud, perlu kopi, kopi, iya, perlu ngerokok dan lain sebagainya, maka saya mampir ke Alfamat. Eh, Banser beruk mobil saya menggok ke Alfamat, dijemput di Alfamat. Belum pula pakai kaos kaki saya. Akhirnya, wih, kenapa Pak Banser langsung kaos kaki, bantar banget saya. Ya, gak apa-apa sih, saking semangatnya Pak Banser, baru lihat mobil saya dari terminal, oh, kayak mumpuni, kayaknya. Langsung dijemput ke Alfamat. Nah, itu maksud saya, kenapa saya di perjalanan tidur 10 menit udah sempurna, karena memang dari sini pindah lagi ke Cimanggu, dari Cimanggu nanti malam di Prokerto. Ini saya perlu waktu. Kenapa saya masih sehat? Alhamdulillah, karena dari sejak kecil udah biasa begitu, Bu. Udah biasa puasa, dari kecil pula. Udah jadi angun wedus tiap hari. Wedus gedingon, rewel-rewel, Bu. Namanya wedus. Weruh. Weruh ada tanaman ijo, tapi kan guna tangga aneh. Terus ngomong, dus wedus aja, tetap dipangan, baik. Saya yelok ngapura, saya dari kecil juga jadi bakul es lilin-keliling. Saya jadi bakul es. Kemarin saya ngaji di desa Pabrasan, Kecamatan Sampang. Bareng saya udah dewasa. Ada orang ngasih duit sewurongatus, Tenggulo. Sewurongatus perak. Saya bingung, ini duit apa nih sama duit saya berhubungatus? Saya berasaan saya bukan tukang parkir. Parkir aja sekarang 2 ribu masih kurang berhubungatus. Ini duit apa, Pak? Ternyata dia bilang, Dulu pas saya lagi gepyok nang sawah, jenengan adol es, aku utang. Saya melana langsa, Bu. Ya Allah, ini orang masih kemutan. Punya utang sama saya seururongatus. Tapi saya ketika disarutang, baru muda dewasa, saya dikasih di seururongatus, ternyata itu orang masih kemutan. Diutang sama saya, ini satu teguran dari Allah. Mumpuni kue kelingan, kue kecilik, kue beri perkasa, kue anaknya orang duwe, kue bangun medus, kue baku les. Ketika ditegur saya, nyarutang seurongatus bareng, saya udah dewasa. Tidak ada satu teguran bagi saya. Supaya saya jadi mubaleho, yang tanggung jawab, yang harus andap asor, tetap tawadu walaupun, udah dibilang sama MC, juara satu berulang kali, itu terlalu memuji saya, membawa nama baik cilacap dan sebagainya. Saya tetap baku les. Saya tetap bangun medus. Kenapa? Saya diingatkan dengan ada orang nyarutang seurongatus. Supaya saya jadi mubaleho, yang tetap andap asor, yang tetap tawadu, yang tetap rendah hati. Saya menyampaikan begini, maaf Bu, namanya Putra Putri Panjenengan pun, ketika ingin besoklah, jadi orang yang sukses, mampu membawa nama baik orang tua, ajarkanlah prihatin, ajarkanlah hidup yang sederhana, walaupun jenengan wong sunggih, walaupun jenengan orang yang kaya raya, tetap ajarkan anak adap, andap asor, tawadu rendah hati, supaya pun besok kelak besar, jadi orang sukses, tetap orang yang membumi, orang yang rendah hati, orang yang mampu mendem, curonjung-jung tur, karawang tuamin Allahumma. Amin. Eda dena langsaku lalah. Soalnya terkadang, banyak orang lihatnya, cuma mumpuni keluar dari Indosiar, gak semudah itu Bapak Ibu, Indosiar itu kata kiai saya, batu loncat, lantaran, sebagai wasilah, wasilah saya, dikenal oleh masyarakat, tetap dari rumah, saya belajar latihan prihatin, pun saya harus mondok Bu, gak sekedar saya ceramah modal dari internet, cuma denger-denger ngutip dari mana, gak bisa, harus mondok dulu, saya sampai 6 likur tahun tua kaplak begini, saya juga masih mondok. Saya mau tanya nih, Bu, Assalamualaikum, jenengan kalau pernah marahin anak, kiai saya bilang, maka salah satu cara untuk memisah orang tua yang suka, tukaran marahan pasiak sama anak, salah satunya dipisah rada jauh, kalau udah dewasa disuruh merantok, cari ilmu, cari rejeki, masih anak mungu dititipin ke madrosa, dititipin ke pesantren, Bu, anaknya Pak Rudy yang nomor pertama, saja mondok di ihya ulemudin, di kesugian, saya yakin nih, kalau di Karangpucung orang tua pasti paham, kadang orang tua maaf, agamanya kurang mencukupi, maka anaknya dititipkan ke pesantren, itu salah satu cara, untuk mendidik anak kita supaya dewasa, bocah di pesantren, pasti anak sadar, sadarnya gimana, akan berpikir dewasa, ya Allah, ternyata begini ya, rasanya jadi santri, kayak iwak gurame, tiap hari dipakani cacakan kangkung, saya dipondok pun dulu gak kerasan saya, kenapa gak kerasan, ya karena kangkung dicacak, dilomboki, karena doyai wungkul, kan persis kayak iwak gurame, begini namun ya Allah, rasanya jadi santri, kayak iwak gurame, pancen bener ya Allah, iwaksin paling enak, sengalam dunia, masakan paling enak, sengalam dunia, gue masakannya mamane, aku njaluk ngapura, sering bantah karoma, sering ngomong, elek maring bapak, utawa kulau kurang manut, karo wungkul aku njaluk ngapura, ya Allah, moga-moga babam mamake, kulat diparingi sehat panjang umur, menge-suk aku balikang pondok, bisa nyicipi kangkung yang mamake, anak pasti di pondok itu, berpikir dewasa bu, mandiri, akhirnya apa, wungkul dirumah pun, pasti ikut mikir, ya Allah, kayak anaknya nang pondok, bisa uri papa ora ya, lagi nang umam angkat sekolah cawet, baik disanding-sanding ngena, enang pondok kun ngumbay cawet dewek, kebocan yang pondok makan apa, sehat apura, moga-moga nakut dueng ilmu-ilmu, sing manfaat baroka, sing manut karopakiai, hasil maksud guning luruh ilmu, bareng anaknya balik dari pondok, isi nek koreng ama guding, plus tumak, ya bu ya, yang anaknya di pondok, pasti paham pisan, maaf-maaf, walaupun anak di pondok, ampe korengan guding, gak apa-apa bu, udu penyakit parah hiki, cuma koreng ama guding, makanya namanya santri, pasti habis bekas murama bau, tapi walaupun santri korengan guding, justru namanya santri, ngerasak nafaitnya, bagaimana rekasannya cari ilmu, ampe korengan ama guding tuh, justru naik lagi, kemruyak, kemruyak, kayak gue gatelan, wuuu, ibu tau bahasa munyer, muyer gitu, luar biasa, paham betul ini, mene gatel nanti kemruyak, muyer, pisan, justru itulah ilmu, dari pakai manfaat banget, buat santri-santri, dan anak-anak kita semua, aminallahumma, aminallahumma, tapi jangan salah ya bu, ini maaf, kita harus menghilangkan, fonis dari masyarakat begini, maaf-maaf, ada anak nakal, dibuangnya ke pesantren, giliran anak pinter, di sekolah ranking siji, orang tuh bilang, anu basa, sunda, kalau manggil anak perempuan apa? neng, neng, kalau kamu di sekolah ranking satu, maka akan masukin ke sekolah favorit, rata-rata begitu, tapi giliran anak bocah nakal, bocah bodoh, bangtanya ngucap, bocah nakal pisan, tak lepuk na pesantren gue, begitu di masyarakat, emang pesantren itu, ngebuangan bocah nakal, dableg, saya sebagai penghuni pesantren, saya gak terima tuh, pesantren disini ngebuangan, mantrok, kita masyarakat, orang tuh punya prinsip begini, harus cita-titannya, neng, kalau kamu di sekolah ranking siji, maka saya masukkan kamu ke pesantren, gitu, jadi anaknya yang ilmu umumnya pinter, agamanya kuat, jangan malah pesantren cuma buat buangan anak nakal, kejadian nih, ada anak 15 tahun, maaf, hamil di luar nikah, masih usia SMP, anak itu lahir bayinya, lahir, orang tuanya menghendaki, anak ini, walaupun udah jadi seorang ibu, tetep kepingin melanjutin sekolah, didaftarin di sekolah negeri, gak keterima, apalagi yang favorit, mengandungi sedua anak, akhirnya apa, jalan akhir dimasukin ke pesantren, ternyata di pesantren, rageleng ngajir, rageleng sholat, kan cani, muroja ah, deweka rageleng, kan cani apalan, deweka rageleng, malam itu, saking pesantren, nakali luar biasa, akhirnya masyarakat pada mengfonis, ihhh, bocah santri kok kayak gue ya, bocah pondok kok seperti itu ya, kia ini kepriwesi, ngonin didik, kia ini yang si disalahin,